Intro Dalam rangka menjalin kerjasama dan kunjungan akademik antar berguruan tinggi Universitas Nusa Putra menjamu Institut Transportasi dan Logistik Trisakti pada Senin 18 Desember 2023 di ruang meeting Universitas Nusa Putra Cisaat Sukabumi Kegiatan kunjungan akademik tersebut dihadiri oleh para rektor, dekan, direktur, dan kaprodi dari kedua belah pihak dan membahas mengenai program-program akademik, berluasan jejaring hingga program-program internasionalisasi universitas termasuk akreditasi internasional Sementara itu Rektor Universitas Nusa Putra Dr. Kurniawan mengatakan kunjungan akademik tersebut merupakan bentuk kolaborasi untuk meningkatkan kemajuan mutu bersama Lalu kegiatan tersebut beliau berharap dapat semakin mempererat hubungan kerjasama dengan ITL Trisakti ke depannya Tentunya saya sangat gembira sekali dengan ITL Trisakti yang sudah berkenan hadir di kampus kita Tentunya ini adalah kolaborasi bersama Jadi kita bisa belajar kepada Trisakti dari hal-hal yang lainnya juga begitu juga dengan Trisakti bisa saling mengisi Jadi ini adalah kolaborasi yang bagus untuk meningkatkan kemajuan kita bersama Tentunya dalam hal ini kita ingin dosen-dosen muda kita juga bisa berkolaborasi dengan dosen-dosen yang ada di ITL Trisakti Dan intinya adalah pertemuan ini adalah untuk meningkatkan mutu kita bersama Hal senada juga disampaikan oleh Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Dr. Yuliantini Pihaknya berkunjung ke Universitas Nusaputra untuk berkolaborasi terutama terkait akreditasi internasional yang dicapai Universitas Nusaputra Sebagai perguruan tinggi dengan mahasiswa asing terbanyak ke-10 di Indonesia Melalui study banding tersebut Pihaknya berharap dapat mempersiapkan untuk turut mengikuti langkah serupa yang ditempu Universitas Nusaputra untuk akreditasi internasional Dan mengembangkan mahasiswa asing di ITL Trisakti Karena kami melihat bahwa ya selain kami berteman dengan Pak Rektor Kami juga melihat bahwa ada sebuah perguruan tinggi yang ada di Sukabumi Yang bisa mendapatkan akreditasi dan menjadi perguruan tinggi 10 besar yang ada di Indonesia Sebagai mahasiswa asing yang terbanyak yang ada di Nusaputra Karena memang kami pun sudah ada kolaborasi dengan luar negeri Kami juga sudah ada mahasiswa asing di kampus Tapi bagaimana kami mengembangkan itu lebih besar lagi Kinasah Adal Tunisa Muhammad Ali dan Salman Al-Fariji melaporkan untuk Kinesian Flash News